Intro Hai 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 Yuk menengarkan pentun rohani bersama Salfi dari kota Tual Maluku Berdasarkan bacaan hari ini Rabu 31 Agustus 2022 Diambil dari Injil Lukas 4 ayat 38-44 Bapak, Ibu, dan Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasih Allah Bacaan Injil hari ini menyatakan tentang realitas hidup manusia di hadirat Tuhan Kita merasakan sakit atau penderitaan Baik secara jasmani maupun rohani Ada sakit demam sebagaimana yang dirasakan oleh mertua Simon Petrus Atau stres, depresi, hingga gangguan jiwa Sementara itu di sisi lain Yesus adalah anak Allah yang bertugas untuk menyampaikan datangnya kerajaan Allah dalam kehidupan manusia Perantara dari keduanya adalah Simon Petrus Yang menaruh perhatian dan kasih kepada mertuanya Serta beberapa orang lain yang juga menyayangi sesama yang menderita aneka penyakit Dan membutuhkan pertolongan Sehingga Yesus sudi hadir ke rumah mertua Simon Untuk menyembuhkan sakitnya orang-orang yang mendatanginya Indonesia pernah terdampak Rismon Tapi kini ekonomi sudah tumbuh Yesus menghardik demam mertua Simon Seketika itu juga langsung sembuh Kehadiran kerajaan Allah Dinyatakan Yesus dalam kuasanya Yang menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus Dan memulihkan aneka penyakit Serta mengusir setan orang-orang yang tak lelah mencari dia Kapal-kapal besar hendak berlabuh Dengan membawa kabar suka dan duka Setelah ibu mertua Simon sembuh Langsung bangun dan melayani mereka Bapak ibu dan saudara saudariku yang dikasihi dan mengasihi Allah Misi Yesus bukan sekadar memberitahukan kabar baik Tetapi ia juga melakukan perbuatan nyata Untuk memperbaiki keadaan Dari sakit menjadi sembuh Dari penderitaan menjadi penyelamatan Dari kesedihan menjadi sukacita Di dalam hidup dan karya Yesus Terjadi keselamatan dan pemulihan Sebab Yesus Kristus adalah realitas kerajaan Allah itu sendiri Dengan datangnya kerajaan Allah di dalam diri Yesus Maka kuasa kegelapan dan penderitaan Disingkirkan dari kehidupan umat manusia Berharap mendapat hidangan nangka Ternyata yang dihidangkan hanya salah Yesus diminta tetap bersama mereka Tetapi dengan tegas Yesus menolak Kita pun dipanggil untuk mewujudnyatakan hadirnya kerajaan Allah di atas dunia ini Baik secara personal Melalui profesi dan tanggung jawab kita masing-masing Maupun melalui paguyupan umat beriman Secara personal Kita bisa memberikan suasana yang damai Positif dan berpengharapan Secara komunal Kita bisa membuat keputusan dan program-program Yang mengarah pada kesejahteraan manusia Sebagaimana ibu mertua Simon Petrus Yang langsung mewujudkan sukacitanya dengan melayani Maka kita yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat Kita juga dipanggil untuk melayani sesama Mari kita tinggalkan kenyamanan Yang mungkin kita rasakan saat ini Dan terus bergerak melayani siapapun yang membutuhkan Tuhan memberkati usaha kita Terima kasih Semangat pagi Selamat berkekun mencari Yesus Untuk tujuan yang lobur Salam serajah Merkah dalam Merdeka Salve Sampai jumpa